Intro Selamat pagi pemirsa, kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun 2024 yang dilesenakan Kodim 1001 Hulus Sungai Utara di desa Sungai Karyas Kejamatan Amuntai Tengah berakhir Jumat lalu. Penyelenggaraan TMMD kali ini telah menyelesaikan beberapa pengerjaan fisik terdiri dari siring kanan dan kiri jalan dengan total panjang 1.090 meter, pembangunan 1 unit posyandu, rehab rumah tidak layak huni 1 unit, rehab gudang padi 1 unit, serta rehab MCK sebanyak 7 unit. Ada pun kegiatan dilaksanakan dari 8 Mei hingga 6 Juni lalu dengan melibatkan personel 150 orang. Untuk jalan yang sakit seperti ini, ini sudah kurang lebih 20 tahun. dibilang sulit, kalau digambarkan mungkin gimana ya? Sulit dilalui itu, Pak. Istilahnya itu untuk jalan sulit, apalagi pakaian kendaraan, sering masyarakat itu mengeluh. Kadang-kadang jatuh di IG-nya, kadang-kadang rabah. Itu keluhan ke kita. Sering ke kita itu keluhannya. Karena jalan ini adalah jalan satu-satunya masyarakat yang memiliki pencarian petani maupun perkebunan maupun layan. Dan jalan ini bukan hanya untuk desa kami, tapi desa-desa tetangga semuanya melewati jalan ini. Dan jalan ini adalah salah satu jalan lintas sektor antar kecamatan banjang maupun desa-desa lainnya. Dan hanya jalan ini satu-satunya. Kalau untuk melewati, mungkin sungai ada kita di samping jalan ini. Tapi sering kering sungainya. Kecuali musim hujan, musim air datang, baru bisa diliwati. Ada kawan-kawan sepeda-peda lainnya. Dengan diajakannya, TMMD ini masyarakat di sekitar desa Sungai Karyas sekarang yang punya untuk mengakses jalan ke lokasi kegabunan atau persawahan dan untuk mengakses jalan ke lokasi itu sangat susah. Dengan adanya TMMD ini dan dibangunkannya jalan yang ada sekarang ini, masyarakat sekarang ini sudah bisa mengakses jalan untuk menuju lokasi pekebunan atau pertanian atau mencari ikan. Dan untuk ases penjualannya pun sekarang itu sudah bisa dilewati dengan mudah menggunakan sepeda motor dan lokasi lainnya. terima kasih telah menonton! Kita sudah melaksana kegiatan mulai dari sasaran fisik utama yaitu penimbunan jalan kemudian kita lebarkan juga jalan menjadi 5 meter dan pembuatan siring kanan dan siring kiri dengan total panjang 1090 meter dengan total penimbunan jalan juga sejauh 545 meter dapat terlaksana dengan maksimal. Karena saat ini juga tuaca sangat cerah sehingga kita tidak terhambat baik ada tuaca hujan tersebut dan kita lihat truk-truk dapat masuk dengan kemudian sasaran-sasaran tambahan mulai dari posyandu, kemudian RTLH dan juga rehab kamar mandi umum kemudian rehab juga gudang pupuk dan benih dapat terlaksana dengan baik. Secara umum, wabila direkap seluruhan mungkin kita telah mencapai hampir 50%. Kemudian juga kita juga ada melaksanakan program hubungan Bapak Asat yaitu ketahanan pangan serta MAMB, PENI Manunggal Air Bersih kita laksanakan dengan 3 titik. Yang pertama, di posyandu juga kita buatkan instalasi airnya sehingga masyarakat bisa menerapkan dengan baik air bersih bisa digunakan untuk masak juga biar di talar mandi umum kita hidupkan instalasi listriknya masyarakat bisa memanfaatkan baik untuk mandi maupun dengan untuk kebukuan air bersih serta satu lagi kita membuatkan tumbuh burd yang ada di lokasi dekat ketahanan pangan bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kegiatan baik mandi maupun pengairan kebunnya serta untuk kegiatan pemasan. Masyarakat yang mendukung kegiatan ini berimbas bahwa masyarakat tadi juga menyampaikan ke kami bahwa karena adanya jalan ini mempermudah masyarakatnya kebun serta mempermudah menjual hasil kebunnya atau pertaliannya. terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! terima kasih telah menonton! baru sampai dengan tahap pengerasan jalan. Kedepan saya yakin ini akan dipindah lanjuti dengan pengerasan, kemudian pengaspalan jalan. Mudah-mudahan demikian juga dengan RTLH, kami sudah berkomunikasi dengan yang menerima RTLH, tentunya mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu merehab rumahnya, dan saya juga berharap kepada masyarakat yang menerima manfaat agar memanfaatkan fasilitas umum maupun fasilitas yang secara langsung diberikan kepada pribadi, perorangan, ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain dari RTLH tadi, ada juga kan NCK. Ini agar dipelihara, agar jangka pakainya ini bisa lama. Terima kasih, bangga ke Indonesia, hampir sudah mendekati ke-78 tahun. Ini harus kita berhentikan. Pertahankan yang terakhir mati adalah tanpa rakyat tidak mungkin berdirinya satu perjuangan. Perjuangan adalah kita jauh bersama, lanjutkan TMD yang saat ini dipercaya oleh rakyat, melaksanakan kinerja-kinerjanya. Baik juga bagi pendagang hukum, semuanya turut andil untuk memantau kinerja-kinerja ini. Kami harapkan semua ini adalah penembungan, lalu berasih semua pihak seperti jauh dan bandang yang menyatukan. Seperti part ini kita ada kekuatan dan kepisah mati, antara DENI, BORI, ya kan, dari aparat pemerintah dan sepuluh daripada rakyat kita. Dan ini sangat membanggakan kita, ini harus selalu kita bangkitkan. Kapan lagi kita, kebersamaan kita ini tidak akan bisa kita membangun kalau hanya terblok-blok. Jadi persatuan itu jelas lebih mempercepat daripada segala-galanya. Dan ini TMMD, saya mengucapkan terima kasih banget. Dan ini selalu harus kita lanjutkan terus. Banyak disampaikan oleh Pak Bukwati, oleh Pak Ketua DPR, tentu keberadaan kami TNI itu untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan keamanan bersama kita jaga, maka dengan kita bersama semua bisa kita lakukan. Terus kita bersinergis bersama rakyat, TNI, BORI, maka kita akan keluar. Terima kasih. Hari ini saya menutup kegiatan TMMD yang ke-120 tahun anggaran 2024 di wilayah Samunta ini. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan fisik dan kegiatan tambahan atau non-fisik. Kegiatan fisik ini terdiri dari pembuatan jalan, kemudian rehab atau pembangunan posyandu, kemudian rehab kudang, penih, dan air bersih, sumur-sumur air bersih. Nah kegiatan-kegiatan ini kita berharap dari TNI dapat dilanjutkan lagi. Dan hari ini kita pengerasan jalan, mungkin besok sudah pengaspalan jalan. Dan saya berharap kegiatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan tambahan seperti penjual nakoba, kemudian bahaya terorisme juga kita lakukan di wilayah HSU ini. Sehingga manfaatnya banyak guna bagi masyarakat. Kita berharap TNI bisa bersinergi terus dengan masyarakat dalam kegiatan TMMD dan kegiatan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!